Kalau gini, kita mulai dulu ya. Saya masa kecil kan, lahir di Bali, kampung yang miskin. Kita namanya kampung miskin sekali, lahat, panur lahat, dekat Gunung Badur. Jadi saya merasakan betapa melarani hidup orang, saya merasakan miskin sekali. Dan waktu itu saya kecil, saya punya kakak, tujuh, meninggal. Jadi kakak saya lahir baru seminggu meninggal, lahir lima hari meninggal, lahir dua hari meninggal, tujuh kakak saya. Jadi waktu saya tahu-tahu ibu saya hamil lagi, saya. Panik lah bapak saya, tapi ibu saya dodoin, waduh, udah tadinya udah trauma lah, gak maulah. Tuhan, hamil saya, tujuh badannya meninggal, kan? Ya kalau pemirsa kan merasakan satu aja punya anak, orang meninggal sebelah berat, ini tujuh meninggal semua. Gimana? Bayangkan ibu saya dan bapak saya. Terus hamil lagi, takut lah. Nah, bapak saya terus keliling Bali, dan dia bekas penjual, dia anak buahnya murah lain. Jadi banyak veteran-veteran teman-teman, dia udah cerita tentang masam, bagiannya. Semua temannya memarahi dia. Kamu ngapain? Sudah tujuannya yang masih juga, gitu kan? Nah, ada temannya di Singaraja yang agak positif, udah lah, ini tuh Tuhan ngatuh. Agak positif. Tuhan ngatuh, ini pasti ada agenda Tuhan. Kamu dikasih anak nomor 8, udah lah. Ini aja sekarang kita akali. Kamu gak cocok punya anak? Nanti istri kamu, begitu ambil 5 bulan, 6 bulan, bawa ke sini. Ke rumah dia di Singaraja. Lahir ke misi. Nanti saya anak buah anak. Lahirnya, gue bener, di reset kayak ini, dibawa lah ke sana. Dia yang anak buah anak. Lahir saya di situ. Hari-hari saya ditanam di rumah dia. Bisungan. Dan dia yang beri saya nama. Nama saya Hisantre. Karena dia namanya Madetantre. Dia namanya Pak Guru Madetantre. Terus saya dikasih nama, Sandre. Dan terbukti. Aduh, kan buktinya Pak Pak. Nah, terus dia bilang, ya anak akan. Begitulah di situ. Setelah umur 6 bulan, saya ke sana gemukkan. Wah. Kata Bapak saya, inilah anak saya pertama kali melawat. Di negulah dia. Wow. Iya. Nah, terus itu panggungan gede. Sudah 6 bulan, dia ajak pulang. Nah, waktu itulah Pak Guru Madetantre itu berpesan. Dia agak spiritual juga. Anaknya kan bisa jadi anak kembali. Pulang ke Hitamani, kembali lah. Tengah dingin, tengah angin, tengah. Ketampung saya dingin sekali. Tengah melalak ya. Kena susah. Itu mati suri saya umur 11 bulan. Nah, kurus, 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 kurus. Mati suri, udah nangis semua. Dibilang sudah mati. Nah, akhirnya, singkat kata, ada seorang parano sakti lagi datang. Ini, mati. Di bawah, pura sih. Di pura itulah saya bisa hidup lagi. Dan akhirnya, jadi, dijadikan pemangku. Dan diberi gelar, jeru wajik. Oh, di gelar itu? Jeru wajik itu gelar. Jadi, kayak nama baptis. Jadi, dari Tuhan. Jadi, kalau saya, di idasa saya sebut jeru wajik santru. Jadi, di idasa ide-ide saya, saya sebut itu. Santru nama kecil saya. Nah, waktu kecil, Pak, saya senang sekali nonton. Wayang salah satu yang membentuk saya. Karakter wayang. Jadi, semua wayang saya tahu, Pak. Dan perlu kemisiran tahu, Pak. Untuk wajik ini, penyebab, Berperan di Wayangora, Bantai Anda-Dekata, Dari Tuhan. Iya. Dan itu pertama kali kejelamat orang Jawa. Di sana. Dengan dari sana, Dengan tari Bali. Ya, saya kan, Nah, saya tari Bali, apa-apa. Tari Bali. Oh, betul. Tarinya berbahu-bahu Bali, apa-apa. Bahasanya, bahasa-bahasa, Jalan ini bertara-buru, kan? Suka-suka saya, saya, kelihatan. Ya, bagus. Nah, jadi saya senang sekali lihat wayang Jadi semua karakter wayang saya suka Semua karakter kan menggambarkan gimana manusia itu Nah, diantara sekian Saya mengidolakan kersenah Jadi inilah yang saya sebetulnya suka Jadi Kersenah itu Punya visi ke depan Karena dia dapat banyak inspirasi Dan itu kan mengetahui masa depan Nah, jadi kalau ada sini, ini akan gini Dia tahu visi ke depan Dia memang bukan komandar Dia adalah penasehatnya Yudhistira Sebagai Raja Pandawa Penasehatnya Panca Pandawa Semua dinasehatnya Kalau positifnya penasehat Kalau negatifnya pembisiknya Ya, pembisik tapi yang baik Ya, kan baik juga Bukan negatif Pembisik yang baik Nah, saya senang karakternya Dan selalu membisiki atau menasehati Pandawa itu Karena yang baik Kalau yang nggak baik Itu nggak baik Nah, inilah saja yang kenal Wayang itu menjadi Kesenangan saya karena dari kecil Makanya waktu saya mengeribut par Salah satu yang saya perjuangkan di UNESCO Nggak boleh wayang ini diklaimkan dengan baik Kita yang paling kental Tidak mudah Jadi, saya waktu di Menteri Bukal Saya memperjuangkan Wayang, keris Kemudian batik-batik Angklung Sumpah-sumpah Ya, itu tidak mudah Tidak mudah Perat Ya, makanya saya mikir Perat juga ini Tapi ya sudah lah Karena ikhlas Untuk negeri Ayo kita Ini kita yang punya kok Ini apa yang luar biasa Dan Ini pembisik saya biar tahu Kalau pergi Pak Yaya kalau pergi ke Singapura Eh, ke Ke Malaysia Itu ornamennya Airport Changi Airport Changi Airport-nya Malaysia Kalau lubur Itu Wayang Wayang semua Karena dia mau Wah, ini kalau dia Orang mau mikir dia Kita tidak Jadi, kita harus rajin-rajin matik Bartik, untuk perjuangan batik Pak Banyak negara itu Bertempur kita di UNESCO Bertempur Karena mereka juga bikin batik Sekarang Terus saya lebih sebut Di UNESCO Oke You punya batik Oke When Kapan? Luarga tanggal Tahunnya Setelah tahun Untung Kita berterima kasih kepada Para pembatik tahun-tahun dulu Yang di Solo Yang di Pekalongan Ada beberapa batik yang pakai tahun Tua sekali Kerajaan-kerajaan itu Kita dapat Kita tulis Saya mau datangkan ini Surat yang untuk ke UNESCO Itu di Solo Di atas Kap mobil Jadi, perjuangannya berat Jadi, tidak usah Jangan terlalu formal-formal Nah Mereka Kepalongan Kapan? Itu yang dia baru-baru Tahun berapa? Dari mana yang belajar? Dari Solo Jadi, you boleh punya batik sekarang Dan cara membatiknya Dia banyak cal Kalau kita kan tunis Jadi Perjuangannya berat Dan sekarang kita sudah Dapat Pengakuan Maka tidak boleh Tidak dipakai Kita harus lanjut memakai Kecor senang sekarang Di mana-mana orang pakai batik Remaja Pakai mas Kala macam Jadi Itulah yang sebenarnya kita mau Dan itu masih industri Akhirnya dapat kerja dengan layar Karena semua Sekarangnya Sekarangnya Ya Jadi Nah, kembali lagi ke Krishna Ya, Krishna ini Itu Jadi saya Sampai sekarang pun Saya ingin Melihat masa depan Kayak apa ke depan Negeri kita Sekarang sudah baik Seperti ini Ya Sembilan tahun sudah Presiden SBY memimpin Dengan kabinetnya ini Dengan programnya Dengan kerjanya Saya sangat bangga Karena banyak yang bisa dihasilkan Tapi juga Tidak boleh sombong Karena masih banyak yang harus Sudah kerjakan Yang belum tercapai Masih banyak Tapi Tidak boleh kita Bangsa yang baik Bangsa yang bisa bersebut Ya Pengusaha dari listrik Menyumulkan listrik Kajian sama PBR Setengah mati Karena ekonomi kita membaik Rakyat hidupnya Mayoritas membaik Bahwa ada yang masih miskin Tugas kita Berikutnya Jadi Saya punya feeling Kita harus mencari Pemimpin yang lebih baik Yang jernih Cara berpikir Kita memilih Karena Pak SBY kan Tidak maju lagi Kita kan Harus mencari Presiden baru Bicara yang baik Yang hatinya Lebih baik dari Pak SBY Yang mau berjalan Mati-matian Yang sampai matanya Benul Saking tidak tidur-tidur Biar jangan nyala-nyalain terus Pak Jaya dulu bilang Wah Pak Presiden Diposisikan harus salah Jangan nyala-nyalain terus Ya tapi Ada yang belum tercapai Jadi Batik sudah diakui Wayang sudah diakui Makanya sekarang Wayang di Jawa Di Kalimantan Di Bali Di Sumatera Mulai Karena ini Ini salah satu budaya Yang saya takimi juga Ini Wayang itu dijadikan Alat juga Pada waktu Islam masuk Pake wayang Sehingga Memangnya Budaya Lebih soft Tidak mengadukan friksi Soft Wayang itu soft Nah Terus Wayang Keris Sama angkrum Angkrum ini kan Just like this Tapi ini sudah Menggembarkan dunia Dan perbutanya Setelah mati Ada negara lain bilang Ini bambu Musyuk bambu Musyuk bambu Musyuk bambu Tapi angkrum ya Ismar Tempul Tempul Jadi sekarang Kalau kita sudah punya ini Nah Siapa yang mau Klaim gak boleh Ini bapak Korea Mengimport angkrum Orang berapa konten Boleh Saya bilang sama negara-negara Sahabat-sahabat saya Menteri Tipe Budaya Anda boleh pakai Anda boleh kembangkan Hanya Anda harus tahu Itu adalah Indonesia Nah waktu ke Malaysia Nih Nambak sedikit Waktu urusan tarif pendek Urusan Reo Ponorbo Keribut sama Malaysia Saya Menteri Budap Saya datemi Saya datemi Saya ketemu Sama Menteri Budaya Dalam pikiran saya Lu mah apa Kita berputar tanah Kok Rami Dibilang Pak Ini kan Oh Cuman iklan Ya boleh pakai iklan Tarif pendeknya Dipakai iklan Itu boleh Tapi Mengklaim itu Itu yang gak boleh Jangan Jangan dikesankan Itu misi Kalau itu gini Tarif Bali Indonesia Terima kasih Jadi Jadi Terus Pertemuan Pada Presiden Ada Menteri-Menteri Ada Bilateral Pas Miner Para Menterinya mereka Menteri-Menteri Semua bisik-bisik sama saya Pak Wace Jangan kami dilarang Menyanyikan lagu-lagu Indonesia Ya Karena kami semua Punya kaset Indonesia CD Indonesia Kan Seperti Zirosa Terus Pak Kris Dayadi Sudah begini sekali Pak Dan mereka semua Punya CD-nya Punya kasetnya Nah kalau dilarang oleh saya Menyanyikan lagu-lagu itu Dia kasetnya Enggak Saya tidak akan melarang Kita bertetangga Boleh Cuma Kalau mau komersial Bilang Sebut itu Indonesia Cukup Itu Pak Jadi Itulah perjuangan Jadi terakhir Sedikit saja Satu kalimat Pada pemirsa Semua Bangsa yang baik Adalah bangsa yang Bisa mensyukuri Apa yang sudah didapat Mari kita bersyukuri Saya Terus terang sekarang Saya kalau keluar negeri Ketemu menteri-menteri Keluar negeri Saya mahal Dada saat tekan Saya Saya minister From Indonesia Artinya Kita sudah begitu Di dunia Tidak boleh sombong Tapi tidak boleh Binder Jadi kebanggaan Masa benar Jadi mari kita Syukuri Yang sudah didapat Karena Tumbuh 6% Itu berat Negara lain Mau bersen Jadi Jangan bilang Kok cuma 6% Jadi Terus mari kita Sama-sama Jaga yang sudah didapat Jangan sampai lepas Untuk yang berikutnya Mari kita kawan Partainya banyak Silahkan pilih Mana partai yang Paling berperang Untuk negerinya Terus ada Calon presiden Banyak Beberapa Mari kita lihat Mana yang kira-kira Paling aman Yang mengurus negeri kita Itu Jadi Jadi kita jaga Kalau ada kekurangan-kurangan Mari kita perbaiki Jangan Dikecam Aduh Saya Sedih juga Kalau dikecam Terus Oke Terima kasih Itu saja Pak Daya Terima kasih Pak Daya